Pemeriksaan mantan Bupati KKT Petrus Fadlolon oleh Kejaksaan Negeri Tanimbar di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku berlangsung pagi hingga sore hari. Pemeriksaan Fadlolon merupakan satu rangkaian dengan pemeriksaan terhadap mantan penjabat Bupati KKT Ruben Murilokosu dan Bendahara Pengeluaran Sekda KKT Petrus Masela yang telah lebih dulu diperiksa. Pemeriksaan Petrus Fadlolon ini terkait pengembangan yang dilakukan oleh Kejari Tanimbar dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah KKT tahun 2020. Tak hanya soal SPPD Setda Tanimbar, Petrus Fadlolon juga diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak bedana korupsi anggaran penyertaan modal APBD Kepulauan Tanimbar, KPU MD Tanimbar, NRZ. Kasih Intel Kejari Tanimbar, Muhammad Fazlul Rahman membenarkan kehadiran Petrus Fadlolon dalam kapasitas selaku saksi terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan keuangan negara dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pada Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2020. Mingus Noya dan John Relahalu melaporkan.